Halo, Shalom, selamat pagi buat kita semua dimanapun berada saya Pastor Akul Mabun saya begitu bersuka cita setiap kali menyapa seluruh umat Tuhan di Indonesia saya percaya bahwa yang bisa menguatkan kita adalah kita tubuh kita satu dengan yang lain supaya kita saling mendoakan supaya kita saling mendorong supaya kita sampai dalam rencana Tuhan Saudara, di masa-masa pandemi ini dibutuhkan hati yang sabar dibutuhkan hati yang mengasih Tuhan dibutuhkan sebuah iman, ketekunan untuk menghadapi keadaan yang terjadi hari-hari itu sebabnya kita perlu terhubung satu dengan yang lain kita harus saling mendoakan saling menolong, saling memberkati dalam Roma 12, ayat 12 kita bersuka citalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekulah dalam doa sabarlah dalam pengharapan saya percaya kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam kemulut ini saya yakin Tuhan ada di sana untuk menolong, membela kita saya gak yakin Tuhan meninggalkan kita anak-anak dia pasti memberikan pemeliharannya tangannya akan menyertai kita dan ayat 13 dikatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan Tuhan mau supaya kita mengembangkan hati yang selalu menolong memberkati orang lain tidak kebetulan sebenarnya lagi Natal di tempat ini ada beberapa pakaian yang sudah kita persiapkan untuk memberkati selalu-selalu kita yang ada di pulau-pulau, di gunung-gunung dalam pelayanan misi dan ini hanya sebagian kecil tapi kalau kita berganding dengan tangan saya percaya kita bisa menolong selalu-selalu kita Pak, saya pun sulit Saudara, dalam kekurangan kita kita memberi yang terbaik Pak, saya gak punya uang memberi itu kan bukan hanya uang tapi doa kita terlibat dalam pelayanan kasih kita buka mulut mewartakan, menguatkan orang-orang lain Saudara-saudara yang kekasih perbuatan kasih itu banyak hal olehnya mari terhubung dengan Tuhan dia akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan kalau kita bisa melakukan perbuatan kasih dengan memberkati pakaian, makanan membantu hamba-hamba Tuhan dengan membangun gereja atau memberikan orang pakir miskin atau mungkin kita hanya bisa berdoa kita menolong orang lain untuk memberkati keluar dari masalahnya bukan dengan sebuah pelayanan yang mulia ayat 4 kelas dikatakan berkatilah siapa yang mengandai kamu berkatilah jangan mengutuk di masa-masa yang sukar ini kita perlu kesabaran dibutuhkan kasih dibutuhkan kekuatan saling menolpang saling memberkati saudara-saudara yang lain Tuhan yang kita semua tidak mungkin tinggal diam Tuhan tidak akan pernah mau dihutani dengan kita Dialah yang melimpahi kita dengan kasih dan kebaikan olehnya saudara tetap tenang bertekunlah dalam doa bersuka citalah sebab kita punya Tuhan tetap semangat doakan kami dalam misi Imaging Grace Mission kiranya dengan kebersamaan kita dengan kesatuan hati kita kita bisa jadi berkat untuk penuhai raya di akhir jahat Shalom Jangan lupa like, share, dan subscribe